Tak mau ingetin lagi nih ke kalian Jangan lupa buat klik subscribe dan like juga ya guys Ayo kita sama-sama bangun channel ini Supaya memberikan manfaat dan juga hiburan Kepada banyak orang Setuju? Yaitu Langsung cara yang pertama Kita dalam menghapus aplikasi itu Harus sampai ke akar-akarnya Bagaimana cara menghapus ke akar-akarnya? Yaitu Yang pertama itu Kita masuk ke Control panel Caranya bagaimana? Seperti ini Tekan di pencarian Atau di keyboard Windows Plus R Kemudian Ketikkan disini Control panel Setelah itu Pilih program Setelah itu Pilih program and feature Dalam anister aplikasi Tekan dua kali pada aplikasinya Seperti ini Tekan yes Saya sarankan Anisterlah aplikasi Yang tidak diperlukan Yang sering digunakan Yang sering digunakan dalam laptop Kemudian Cara yang kedua Setelah itu Seringlah membersihkan Versical beam Yang ada di menu desktop Seperti ini Tekan kanan Dan tekan MP ini MP Versical beam Ini berpengaruh Dalam penyimpanan Habis kita Yang ketiga Yaitu Dalam menyimpan file Usahakan Di Di Lokal list D Jangan sampai penuh 100% Disini Ini warna merah Ini Akan membuat Letop kita Lele Seperti itu Jangan sampai Merah Tunggalkan Tinggalkan Atau Sekarangnya 53 lah Untuk Korongan kosong Ini akan Membuat Letop kita Lele Oke Selanjutnya Yaitu Gunakanlah Antivirus Yang Sudah Terupdate Sasarankan Bagi Pengguna Apas Ataupun Afira Itu Kalau Tidak Di Upgrade Itu Bisa Membawa Virus Sendiri Bagi Lentop Kita Dia memang Menghapus Tetapi Cara kerjanya itu Menghapus Namun Munculkan Kembali Sasarankan Jangan Menggunakan Apas Tapi Cukup Menggunakan Semadak Semadak Itu Ringan Dan Proses Perjanya Mudah Seperti itu Kalau kita Menggunakan Apas Dan Apira Itu Membuat Kita Cepat Lelet Ataupun Ngelet Dia Pertama Memang Harus Tama-tama Memang Hapus Virus Tapi Lama Kelamaan Dia Menggunakan Virus Kepada Lelet Namun Cara Yang Terakhir Itu Kalau Memang Lelet Kita Memang Sudah Ngelet Ataupun Lelet Segeralah Lakukan Install Ulang Windows Windows Baik Itu Windows 7 Windows 8 Ataupun Windows 10 Saya Sarankan Jangan Menggunakan Windows 8 Itu Speknya Sangat Berat Apalagi Laptop Saudara Ataupun Teman Yang Masih Masih Speknya Rendah Saya Sarankan Kalau Tidak Menggunakan Windows 7 Gunakan Windows 10 Windows 10 Itu Sudah Pelengkap Dari Windows 7 Ke Windows 8 Di Windows 8 Itu Banyak Kekurangan Sebetulnya Di Adanya Menu Start Kemudian Dia Sangat Berat Sehingga Membuat Laptop Kita Cepat Lelet Pada Pemilet Kiranya Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Bila Ada Pertanyaan Silahkan Membuat Komentar Di Bawah Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi 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 Bawahmatullahi